The B-I-B-L-E, yes that's the book for me, I stand alone on the word of God, the B-I-B-L-E Renungan Harian ini diadaptasi dari buku Renungan Harian STAR, Bina Warga GKI Halo adik-adik, ada yang tahu siapa nama atlet ini? Dia adalah Joseph Isaac Skulling atau biasa dipanggil Joe Joe lahir di Singapura pada tahun 1995 Sejak kecil, Joe sangat suka berenang Keinginan dan ketekunannya membuat Joe pergi hingga Amerika Serikat demi meraih prestasi Pada 2016 lalu, ia mewakili negara asalnya Singapura untuk mengikuti Olimpiade Cabang Renang di Rio de Janeiro Joe bersaing dengan atlet-atlet terhebat dari berbagai negara Salah satunya adalah atlet yang menjadi inspirasi Joe dari kecil Yaitu Michael Phelps, perenang senior dari Amerika Serikat Mereka bertanding di final 100 meter renang gaya kupu-kupu Berada dalam satu pertandingan dengan idolanya Membuat Joe harus berusaha lebih keras Karena Michael adalah atlet terbaik baginya Dan Joe harus bertanding untuk negaranya Ia berjuang sekuat tenaga hingga akhirnya menjadi pemenang adik-adik Bahkan mengalahkan rekor tercepat dari Michael Phelps Medali emas diraih oleh Joseph Isaac Skulling Tentu ia mengejutkan banyak orang Singapura bahkan dunia Karena selain kemenangannya mengalahkan para atlet senior Ia telah menyumbangkan medali emas pertama bagi negara Singapura Di Olimpiade Wah luar biasa ya adik-adik Usahanya tidak sia-sia Nah ada juga kisah yang menarik dari Masihui Saat pertandingan ice skating baru dimulai Ia terjatuh Dan tertinggal jauh dari lawan-lawannya Namun ia segera bangkit Mencoba mengejar lawannya yang sudah cukup jauh dari dia Ma tidak menyerah Dengan sekuat tenaga Ia melewati satu persatu lawannya Hingga ia berada di posisi paling depan Dan akhirnya Masihui menang dalam pertandingan tersebut Malam sebelumnya Ia berlatih hingga larut Meskipun sangat letih Namun Ma bertekad untuk menang Ia tetap menekuni Jalan yang ia pilih Walaupun itu berat Joe dan Ma Adalah contoh orang Yang mampu Mempersiapkan diri Dan mengalahkan hambatan-hambatan Demi meraih cita-cita Nah adik-adik Cita-cita kalian apa? Apakah menjadi atlet Seperti Joe dan Ma Atau menjadi seorang tentara Dokter Akuntan Atau desainer Apapun itu Kita harus doakan Agar cita-cita kita Sesuai dengan kehendak Tuhan Selain berdoa Kita juga harus mempersiapkannya Dengan tekun belajar Dan berlatih Bidang yang sesuai dengan cita-cita kita Karena doa Persiapan Ketekunan Dan kerja keras Menentukan keberhasilan Seperti tertulis di Roma 5 Ayat 4 Kita baca bersama-sama yuk adik-adik Dan ketekunan Menimbulkan tahan uji Dan tahan uji Menimbulkan pengharapan Adik-adik Tuhan juga menguji kita Tuhan mengizinkan kita Merasakan kegagalan Dalam proses Mempersiapkan cita-cita Misalnya Tidak terpilih Untuk ikut lomba Atau Tidak menang Dalam suatu perlombaan Tapi Tentu Tuhan Yesus senang Apabila Kita belajar Dari kegagalan Yang kita alami Memperbaiki Kekurangan kita Dan tidak menyerah Karena Ketika adik-adik Dengan sungguh-sungguh Bertekun Dalam mempersiapkan cita-cita Menggunakan waktu dengan baik Tuhan Pasti akan menolong adik-adik Ia akan membuka Pintu-pintu berkat Yang telah disediakan Bagi kita Untuk Menggapai Cita-cita Yang sesuai Dengan kehendaknya Yuk Kita berdoa Bapak di surga Ajar kami Menggunakan waktu kami Dengan baik Agar kami Dapat mencapai Cita-cita kami Arahkanlah kami Agar cita-cita kami Juga sesuai Dengan kehendak Tuhan Terima kasih Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus